Momen Titik Soeharto menangis pilu lihat Prabowo, pergi, dari cendana, Tommy ungkap rahasia. Kehadiran Titik Soeharto, mantan istri Prabowo dalam pidato kemenangan di Istora Senayan Rabu 14 Februari lalu menjadi sorotan. Pendukung Prabowo pun meminta mereka balikan. Maklum, Titik dan Prabowo terlihat tetap harmonis. Mereka menilai, cinta Prabowo Titik langgeng hingga 41 tahun lamanya. Meski terpisah 25 tahun, keduanya setia. Banyak sumber menyatakan, mereka hanya pisah tapi tidak bercerai. Dilansir dari Kompas.com, dengan referensi buku karya Pambudi berjudul, Kalau Prabowo jadi presiden, menguak kisah cinta mereka. Dimulai saat Prabowo terpesona kepada Titik, murid dari ayahnya, Sumitro Joyohadikusumo. Singkat cerita mereka berpacaran. Dengan restu orang tua masing-masing, keduanya menikah pada Mei 1983 dan dikaruniai putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Namun, badai 98 melanda biduk rumah tangga mereka. Prabowo yang kala itu menjabat pangkostrat dianggap tak mampu membela Soeharto, sang mertua, sehingga keluarga cendana marah. Prabowo pun diminta pergi. Melihat ini, Titik hanya bisa menangis melihat suaminya dituduh mengkhianati Soeharto. Mereka pun berpisah. Prabowo sempat menetap di Jordania 1998 hingga 2001. Lalu pulang ke Indonesia mendirikan gerindra dan terjun total di dunia politik. Sementara Titik tetap setia menyendiri. Namun, keduanya kerap bertemu dan sepakat membesarkan putra sematawayangnya Didit hingga sukses seperti saat ini. Maka saat Prabowo menyapa Titek saat pidator abu malam, momentum itu terasa spesial. Titik pun membagikan potret bersama Prabowo dan putra mereka Didit Prabowo dan memberi ucapan selamat dengan sapaan khusus. 14 Februari 2024 Sebuah penantian dan perjuangan panjang yang tidak sia-sia untuk mengabdi kepada rakyat. Selamat untuk Mas Bowo, tulisnya, Kamis 15 Februari. Sementara jauh sebelumnya Tommy Soeharto kepada, adik Bung Sutitek pun angkat bicara soal Prabowo di keluarga cendana. Kepada Najwa Syihab, Tommy menganggap Prabowo tetap bagian dari cendana. Ia mengatakan, foto Prabowo tetap terpajang di keluarga cendana. Kalau bukan bagian dari keluarga pasti udah diturunkan, ujarnya. Terima kasih telah menonton!